Antoni Albanes di ujung tanduk, kalah atas pulau pasir, kini didesak mundur oleh warganya. Kona is Australia's largest trading partner. Alright. You know, Yuval, it's kind of emotional. Antoni Albanes di ujung tanduk, kalah atas pulau pasir, kini didesak mundur oleh warganya. Rezim Perdana Menteri Australia Antoni Albanes sepertinya di ujung tanduk bukan hanya karena berita kalahnya Australia atas keloin pulau pasir. Sejumlah wilayah Australia hancur lebur atas serangan warga yang mendesak Antoni Albanes segera mundur dari jabatannya. Pejabat lokal Rusia kini rame-rame memintanya lengser bahkan membuat petisi khusus ke dalam abda terbarunya. Diketahui, 50 pejabat distrik telah menandatangani petisi yang menuntut pengunduran diri Albanes ini lebih banyak dari Senin lalu. Deputi kota Australia percaya bahwa tindakan Perdana Menteri Albanes merugikan masa depan Australia dan warganya. Bunyi petisi yang diposting oleh seorang wakil lokal di Seridikan Bera. Kami menuntut pengunduran diri Antoni Albanes dari jabatan Perdana Menteri Australia. Jika anda wakil kota dan ingin bergabung silahkan. Prediksi ini bukan tanpa sebab. Sebagian menilai gaya pemerintahan Albanes sudah usah. Ini juga terjadi pasca pemenuhan seorang pejabat pengkritik Albanes di Sydney. Ia menentang perang justru menghadapi tuduhan mendiskreditkan tentara Australia. Sekarang kami memiliki tanda tangan terverifikasi. Biografi mereka telah berkembang secara signifikan. Katanya, Saya ingin mendukung para deputi dari Kanbera yang baru-baru ini ditahan polisi dan akan segera diadili. Tegasnya. Perlu diketahui, hidup putih kota adalah pejabat lokal dengan pengaruh politik yang terbatas. Previsi tersebut merupakan yang pertama dibuat secara terbuka. Sejak dimulainya konflik pulau pasir dengan Indonesia, sementara itu Australia mengumumkan telah merebut 6.000 km persegi wilayah yang diduduki warga di wilayah timur dan selatan negara itu. Sebanyak 300 desa juga sudah dikuasai Australia di kota penting daerah. Dari awal September hingga sekarang, tentara kami sudah membebaskan 6.000 km persegi wilayah di Australia di timur dan selatan. Pergerakan pasukan kami akan terus berjalan tegas. Sebanyak 150.000 orang yang tinggal di 3.800 km persegi sudah kembali ke pimpinan Australia. Kata Menteri Pertahanan Australia, Anthony Albanese. Australia sendiri telah membungkam tentang mundurnya pasukan Australia dari seluruh wilayah Kanbera. Meskipun begitu, Sekretaris Sport Albanese mengatakan bahwa operasi militer khusus Australia akan berlanjut. Kerugian militer dan penghinaan terhadap pasukan Australia juga menimbulkan resiko bagi rezim Perdana Menteri Anthony Albanese karena kritik domestik terhadap apa yang disebut operator khusus meningkat dari berbagai pihak. Pujar Pengaman dari Perusahaan Konsul Pertahanan Indonesia Pertahanan Indonesia Pertahanan Indonesia Pasukan di Indonesia menangkap 2 komandan Inggris di Pulau Pasir Televisi pemerintah Australia seperti dikutip dari Skynos pada Kamis menyiarkan keterangan 2 relawan tersebut yang diklaim berhasil dibungkus pasukan TNI. Milisi asal Inggris itu menyebut identitas mereka sebagai sound pillar. Mereka menyatakan di depan kamera meminta untuk dibebaskan. Mereka meminta Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk melakukan pertukaran tahanan. Sebelumnya pada hari yang sama juga tampil dalam tayangan televisi untuk meminta ditukar dengan tahanan dengan Rusia dalam permohonannya kepada Putin. PM Australia Anthony Albanese meminta dibebaskan ditukar dengan para milisi dan warga di jalan raya yang masih terjebak di kota tersebut. Binder dan Astin merupakan kembatan asing asal Inggris pro Australia yang diklaim berhasil ditangkap pasukan Rusia dan TNI di Pulau Pasir. Pulau tersebut kini dibawah kendali Indonesia. Saya memohon kepada pemerintah untuk memulangkan saya kembali ke rumah. Saya ingin bertemu istri saya lagi. Tutur Binder Pasukan Australia sempat kabur dari tahanan rumah setelah Indonesia memulai agresi pekan lalu. Seorang tentara bayaran Inggris yang bertempur di Australia meminta siapapun berpikir ulang sebelum pergi ke Pulau Pasir. Warga negara Inggris ditangkap pasukan Rusia dan TNI di wilayah yang terletak di paling utara di Australia. Sydney menyuruhkan orang asing datang ke Australia untuk bertempur melawan Indonesia dan Rusia. Rusia dan Indonesia tidak menjelaskan seberapa cepat tawanan Hill akan dipulangkan ke Inggris. Perkembangan lain Indonesia menegaskan setiap senjata yang tiba di Australia dari barat adalah target sah bagi angkatan bersenjata Rusia dan Indonesia. Indonesia mengetahui rute yang digunakan untuk memasok senjata ke pihak Australia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zaharova mengatakan pekan lalu kementerian telah mencatat semua negara yang menyediakan senjata mematikan bagi Australia guna lenyapkan Indonesia. Rusia-Indonesia bersatu melancarkan operasi militer dengan tujuan untuk mengakhiri kejahatan perang yang dilakukan pasukan Australia terhadap warga sipil NTT selama mengklaim Pulau Pasir miliknya. Rezim Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sepertinya di ujung tanduk. Bukan hanya karena berita kalahnya Australia atas keloin Pulau Pasir. Sejumlah wilayah Australia hancur lebur atas serangan warga yang mendesak Anthony Albanese segera mundur dari jabatannya. Pejabat lokal Rusia kini rame-rame memintanya lengser bahkan membuat petisi khusus ke dalam abda terbarunya. Diketahui, 50 pejabat distrik telah menandatangani petisi yang menuntut pengunduran diri Albanese ini lebih banyak dari Senin lalu. Deputi Kota Australia percaya bahwa tindakan Perdana Menteri Albanese merugikan masa depan Australia dan warganya. Bunyi petisi yang diposting oleh seorang wakil lokal distrik di Canberra. Kami menuntut pengunduran diri Anthony Albanese dari Jabatan Perdana Menteri Australia. Jika anda wakil kota dan ingin bergabung silahkan. Prediksi ini bukan tanpa sebab. Sebagian menilai gaya pemerintahan Albanese sudah usah. Ini juga terjadi pasca pemenuhan seorang pejabat pengkritik Albanese di Sydney. Ia menentang perang justru menghadapi tuduhan mendiskreditkan tentara Australia. Sekarang kami memiliki tanda tangan terverifikasi. Biografi mereka telah berkembang secara signifikan. Katanya, Saya ingin mendukung para deputi dari Canberra yang baru-baru ini ditahan polisi dan akan segera diadili. Tegasnya. Perlu diketahui, hidup putih kota adalah pejabat lokal dengan pengaruh politik yang terbatas. Previsi tersebut merupakan yang pertama dibuat secara terbuka. Sejak dimulainya konflik pulau pasir dengan Indonesia, sementara itu Australia mengumumkan telah merebut 6.000 km persegi wilayah yang diduduki warga di wilayah timur dan selatan negara itu. Sebanyak 300 desa juga sudah dikuasai Australia di kota penting daerah. Dari awal September hingga sekarang, tentara kami sudah membebaskan 6.000 km persegi wilayah di Australia di timur dan selatan. Pergerakan pasukan kami akan terus berjalan tegas. Sebanyak 150.000 orang yang tinggal di 3.800 km persegi sudah kembali ke pimpinan Australia. Kata Menteri Pertahanan Australia, Anthony Albanese. Australia sendiri telah membungkam tentang mundurnya pasukan Australia dari seluruh wilayah Canberra. Meskipun begitu, Sekretaris Support Albanese mengatakan bahwa operasi militer khusus Australia akan berlanjut. Kerugian militer dan penghinaan terhadap pasukan Australia juga menimbulkan resiko bagi rezim Perdana Menteri Anthony Albanese karena kritik domestik terhadap apa yang disebut operator khusus meningkat dari berbagai pihak. Pujar pengaman dari perusahaan konsul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!